Oke selamat siang teman-teman Hari ini hari Jumat 29 November 2024 Sambil ngopi saya pengen ulas lagi pembahasan tentang Memahami cara memperpolitiknya dari PDI Perjuangan Karena di Cokro TV kan ada satu unggahan Epitayangan Logika Adi Armando yang mengatakan Bilkada 2024 adalah momentum pelajaran Untuk menghentikan kesombongan dari PDI Perjuangan Pertanyaan saya letak kesombongannya PDI itu dimana? Begini Sebelumnya begini Saya tidak menampik Saya tidak menafik Dulu saya juga adalah orang yang sangat Mengkritisi dengan cukup keras Ya PDI Perjuangan Dulu Bahkan Saya juga pernah menjadi bagian dari Anda-anda yang Membenci PDI Perjuangan Tapi sekarang Apa yang mengubah saya Apa yang mengkonversi Apa yang membuat saya menjadi Menyukai PDI Perjuangan Kejadian pada saat Pil pasca pelaksanaan Pil pres atau pemilihan presiden RI 2024 Yang syarat akan Kecurangan Kecurangan Bansos Intimidasi Teror Yang dilakukan oleh Partai Coklat Yaitu kepolisian Dan itu terulang lagi pada saat Pilkada 2024 Di berbagai daerah Terutama di provinsi tetangga Saya Banten Ini Mengagetkan Saya harap sih Ya kalau memang betul Ya apa Di Banten itu ada Kecurangan yang sistematis Dikumpulkan Digugat Difile Ya Dibawa ke Mahkamah Konstitusi Ya Dan saya yakin kok Pasti MK punya Putusan yang terbaik Untuk Sengketa Pilkub Banten nanti Sehingga Apakah nanti Suara dari Andrasoni dan Ahmad Diminyatinantakusuma Itu bisa dibatalkan Atau bagaimana Sehingga Yang menang adalah Pasangan Airin Rahmidiani Dan Adesovian Ya kita tunggu aja lah Putusan dari MK Cuma gini teman-teman Apa yang membuat saya suka Dengan PD Kita kembali ke track Apa yang Membuat saya senang Dengan PD Perjuangan itu adalah Setelah saya observasi Setelah saya Teliti Setelah saya pelajari PDIP ini adalah Satu-satunya Partai Yang masih Setia dengan Prinsip Politiknya Satu-satunya Partai Yang Masih Setia dengan Ideologi Politiknya Satu-satunya Partai Yang masih Apa namanya Kokoh Dengan pendirian Politiknya Nah ini yang Dibenci oleh Sebagian besar Masyarakat Politik Indonesia Yang mentalnya Hanya mental Mental Wanipiro Mental Duit Bayar berapa Ibaratnya Warga Tidak akan Tidak akan Nyobles Kalau Tidak dikasih Duit Ya Kulo milih Awakmu Awakmu Wanipiro Berani berapa Nah ini kan Yang membuat Invasi Apa yang saya Sebut itu Sebagai Invasi Bansos itu Menjamur Di mana-mana Baik itu pada Saat Pilpres Atau Pilkada Teror Dari Aparat Juga Dan Sebagainya Ini menurut Saya Embracing Tapi Jujur Yang saya Salud Dari PDIP PDIP Ini adalah Partai Yang menurut Saya Pemberani Berani Tampil Beda Di antara Partai-partai Yang cenderung Oportunis Dan pragmatis Karena Partai-partai Yang ada Di Indonesia Ini Mengamalkan Fatsun Satu Ini Yaitu Tujuan Akhir Berpolitik Adalah Berkuasa To gain Power To get Power To have Power Ya kan Nah makanya Partai-partai ini Berlomba-lomba Sekarang Untuk Menduduki Jabatan Di Koalisi Merah Putih Besutan Prabowo Subianto Karena Karena Partai-partai Di Indonesia Ini Mayoritas Masih Menganut Fatsun Politik Tujuan Akhir Berpolitik Adalah Berkuasa Hal ini Beda Dengan PDI Perjuangan Makanya Kenapa PDI Perjuangan Dibenci Oleh Banyak Masyarakat Karena PDIP Adalah Partai Yang Memang Berpolitik Memang Tujuannya Adalah Untuk Membangun Negara Membangun Indonesia Bukan Untuk Semata-mata Berkuasa 10 Sekarang 10 Tahun PDIP Tambah Lagi 5 Tahun Ya 15 Tahun Tidak Betul-betul PDIP Sebagai Ruling Parti Sebagai Partai Penguasa Saya Pikir Baik Orang Pasti Akan Framing Oh Itu Si Megawati Waktu Jadi Presiden Jual Indosan Bos Kalau Nggak Tahu Yang Namanya Privatisasi Mending Diem Atau Googling Apa Itu Yang Artinya Privatisasi Zaman SBY Garuda Indonesia Itu Juga Diprivatisasi Kok Bukan Lagi Milik Negara Banyak BUMN Kita Yang Diprivatisasi Gak Cuman Indosat Telkomsel Garuda Indonesia Diprivatisasi Dan Itu Sebuah Hal Yang Wajar Privatisasi Itu Atau Penswastaan Perusahaan Milik Negara Masalahnya Dimana Kalau Nggak Arti Privatisasi Mending Diem Aja Atau Googling Apa Itu Artinya Privatisasi Atau Kan Sekarang Ada Chat GPT Coba Tanya Chat GPT Apa Arti Dari Privatisasi Tanya Tanya Nah Keteguhan PDIP Dengan Prinsip Politiknya Nah Inilah yang Membuat Saya Jadi tertarik Pengen Bergabung Kesana Pada Waktu Yang Tepat Makanya Ketika Ada Teman Teman Dari PDIP Yang Nawarkan Ini Mau Ini Bikin KTA Ini Apa Segala Saya Biar No No Nanti Dulu Saya Kan ikut Posedur Yang Berlaku Saya Nggak Nggak Mau Mengandalkan Calu Calu Kayak Gitu Nggak Mau Kalau Ketika Saya Sudah Kuat Hati Bismillah Gabung Dengan PDIP Saya Pasti Akan Ke Ke Kantornya PDIP Mau Itu DPP Yang Dimenteng Atau Sekolah Partainya Yang Dilanteng Agung Atau Bagaimana Untuk Mendaftar Bergabung Sebagai Kader Dari PDIP Ada Waktunya Nanti Saya Gabung Kau Sana Dan Memang PDIP Itu Partai Yang Sangat Menuntut Kader Kadernya Mateng Orang Suka Bilang Oh Ini PDIP Itu Partai Nggak Demokratis Itu Ketumnya Nggak Ganti Eh Dikata Untuk Ganti Ibu Megoti Jadi Ketua Umum Itu Modalnya Modal Duit Dikata Partai Golkar Ganti Ketum Modal Duit Kalau Partai Golkar Ganti Ketum Modal Duit Wajar Itu Kan Partai Para Pebisnis Partai Golkar Itu Kalau PDIP Itu Partai Ideologis Partai Kader Kalau Mau Ganti Ibu Megoti Jadi Ketua PDIP Harus Mateng Harus Mateng Harus Mateng banget Harus Tahan Uji Tahan Banting Harus Benar Benar Put Indonesia First Over Other Interest Harus Meletakkan Indonesia Di atas Semua Kepentingan Itu Kalau Syarat Paling Utama Untuk Jadi Ketua PDIP Itu Seperti Itu Gak Bisa Hanya Dengan Mau Satu Triliun Kamu Keluarkan Pun Juga Gak Bakal Bisa Duduk Sebagai Ketua PDIP Gak Bisa Karena Posisi Ketua PDIP Itu Di Reserve Hanya Untuk Mereka Yang Sudah Matang Pun Juga Dengan Posisi Posisi Di DPP Itu Hanya Untuk Mereka Mereka Yang Sudah Matang Bukan Mereka Yang Karbitan Ya Makanya Kan Sekarang Teman Teman Benci Dengan PDIP Itu Kan Karena PDIP Terlalu Teguh Ibaratnya Memframing PDIP Terlalu Kaku Dalam Ininya Sehingga Framing Ah Ini Si Megawati Sombong Ibu Mega Itu Bukan Sombong Ibu Presiden Megawati Itu Bukan Sombong Tapi Beliau Itu Firm Beliau Itu Apa Ya Kalau Saya Boleh Bilang Mencontohkan Asertif Politics Atau Berpolitik Dengan Asertif Gitu Jadi Bukan Berpolitik Akomodatif Ini Itu Segala Macam Beliau Mempraktekan Asertif Politics Jadi Gak Sembarang Orang Bisa Luluh Bisa Meluluhkan Hati Seorang Megawati Gitu Lah Buktinya Sampai Sekarang Presiden Prabowo Mau ketemu Bu Megawati Gak Bisa 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 Ternyata Bapak Presiden Prabowo Masih Ada Bau-bau Jokowi Sampai Amin Rais Berkata Kepada Refli Harun Dan Kawan-kawan Bahwa Pak Prabowo Ini Sudah Berubah Pantes Kenapa Ibu Megawati Masih Belum Mau Bertemu Dengan Presiden Prabowo Subianto Oh Ternyata Itu Tapi Karena Kebaikan Hati Kelegoan Seperti Yang tadi saya Bilang PDIP Meletakkan Indonesia Di atas Semua Kepentingan PDIP Ini Mesti Berbaik Hati Memberikan Dukungan Confidence And Supply Kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Pemerintahan Merah Putihnya Presiden Prabowo Subianto Ini Jadi PDIP Tidak Duduk Sebagai Oposisi Tapi Memberikan Dukungan Dan Kepercayaan Confidence And Supply Kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Atau Pemerintahan Merah Putih Karena Nama Kabinetnya Saja Kabinet Merah Putih Yang Nongol Di Atas Yang Nongol Di Kiri Atas Youtube Side Presiden Itu Tulisannya Merah Putih Makanya Saya Menyebutnya Pemerintahan Merah Putih Kalau Sebelumnya Pemerintahan Indonesia Maju Karena Kabinetnya Namanya Indonesia Maju Yang Nongol Di Kiri Atas Video Youtube Side Presiden Itu Indonesia Maju Jadi Pemerintahan Indonesia Maju Kalau Sekarang Merah Putih Masih Baik hati Masih Sangat Berbaik hati Sekali Kalau Enggak PDIP Udah Menyatakan Dirinya Oposisi Tapi Kan Enggak PDIP Yang Memberi Dukungan Kepada Presiden Prabowo Agar Bisa Menjalankan Kepresidenannya Dengan Baik Selama Lima Tahun Kedepan Gitu Memang Pemerintah Tanpa Oposisi Ya kan Tapi ya Itulah Bukti Kenegarawanannya Partai PDIP Dan Kenegarawanannya Seorang Ibu Megawati Soekarno Putri Yang Anda Benci-benci Itu Yang Anda Hujat-hujat Anda Percaya Sama saya Kalau Percaya Sama saya Kalau Enggak Kuat Dengan Apa Cara Main Politiknya PDIP Enggak Bakal Pada keluar Enggak Usah Lihat Bahwa Rasyirait Anaknya Mantan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang Yang Sekarang Anggota Komisi Satu DPR Pindah Lumpatnya Kenas Miing Bagito Lumpatnya Kepan Lumpat Kepan Herman HN Lumpat Ke Nasden Terus Siapa lagi Arasyirait Lumpat Ke Gerindra Padahal Bapaknya Sabem Sirait Itu Almarhum Itu adalah Seniornya PDI Pil Kalau 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 Saya Setau Arasyirait Itu Adalah Ipare Putra Nababan Pernakan Ipare Pandan Nababan Politisi Senior PDI Perjuangan Kenapa Karena Adek Apak Kakaknya Arasyirait Itu Adalah Istrinya Putra Nababan Jadi Pandan Nababan Dan Sabem Sirait Itu Besat Sebenarnya Itu Jadi Kalau Saya Bilang Ya Ugi Makanya Disini Saya Kasih Tahu Cara PDIP Berpolitik Itu Kayak Gimana PDIP Itu Berpolitik Dengan Dengan Berkelas Dengan Elegant Dengan Mengutamakan Prinsip Credo PDIP Adalah Indonesianisme Di atas Globalisme Credo PDIP Adalah Kerakyatan Di atas Oportunisme Ya Subuh Tadi Saya Bilang PDIP Itu Lebih Mengajarkan Kepada Demokrasi Sosial Ketimbang Demokrasi Liberal Jadi PDIP Itu Sosial Demokratik Party Not A Liberal Demokratik Party Dan Belakangan PDIP Sudah Mulai Main Ketengah Tadi kan Kiri Banget Main Ketengah Mulai Akomodatif Dengan Tokoh-tokoh Islam Terutama Islam Yang Kanan Karena PDIP Ini Punya Kadar-kadar Bagus Kadar-kadar Yang Matang Saya Bilang Matang Jadi PDIP Ini Benar-benar Mendidik Kadernya Ibaratnya Dari Mentah Sampai Mateng Banget Kalau Kita Masak Makanan Ibaratnya Kalau Kita Masak Mie Kita Masak Mie Dari Mentah Sampai Mateng Banget Mateng Kalau Spaghetti Al dente Sampai Mateng Banget Kalau Yang Enggak Kuat Keluar Dari PDIP Banyak Karena 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 PDIP Mereka Enggak Bisa Berkuasa Atau Enggak Dapat Jatah Untuk Berku Berkuasa Mesti ACC Dulu Seorang tugas Dari Ketua Umum Ya kan Situ Ditugas Dimana Ditugaskan Ini Ini Itu Apa Segala Macem Bahkan Mas Pram Aja Pernah Cerita Ditugaskan Nyalon Gubernur Jakarta No Diskusi No Debat Kalau Mau Ini Minta Waktu Buat Ini Sampai Mohon Sampai Nolak Bahkan Memegajah Kalau Enggak Mau Kau Usai Pecat Itu Yang Cerita Pak Ahok Waktu Saya Hadir Acara Ahok Bermas Prambang Dan Peluncuran Relawan Energi Mas Di Senayan Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Saya Ingat Ceritain Itulah PDIP Itulah Hasil PDIP Itulah Yang Membuat Saya Tertarik Untuk Bergabung Memperkuat Banteng Merah Kenapa? Karena PDIP Prinsip Politiknya Jelas PDIP PDIP Itu Partai Yang Punya Prinsip Partai Yang Punya Posisi Dan Sikap Politik Yang Jelas Kalau A Jadi PDIP Itu Seperti Tadi Sumbu Saya Bila Adalah Sebuah Partai Konstitusionalis Ideologinya Ideologi utamanya PDIP Itu Bukan Hanya Marhenis Dan Soekarnois Tapi Konstitusionalis Jadi Menjunjung Tinggi Konstitusi Yang Benar Benar Kafah Dan PDIP Itu Juga Partai Institusionalis Bukan Partai Liberal Bukan Partai Konservatif Institusionalis Tapi Aranya Lebih Aranya Progresif Kalau PDIP Itu Jadi Itu Yang Membuat Saya Kepincut Jadi Buat Teman-teman Yang Saat Ini Masih Membenci Dan Memesuai PDI Perjuangan Cuman Gara-gara Teman-teman Ini Banyak Yang Menganggap Ibu Mega Arogen Atau Bagaimana Coba Deh Ya Belajar Dulu Cara Berpolitik PDIP Lalu Bandingkan Dengan Cara Berpolitik Partai Kayak Partai Golkar Partai Gerindra Partai Nasdem Partai PAN PKB PKS Dan Sebagainya Atau Partai Ideologi Kuat Kayak PKS Contohnya Islam Kuat Coba Bandingin Atau Partai Yang Keprabowoannya Kuat Kayak Partai Gerindra Coba Bandingin Variablenya Ya Coba Bandingin Variablenya Mana Mana Diantara Tiga Partai Yang Katanya Ideologinya Kuat Ini Yang Benar-benar Teguh Berpegang Pada Prinsip Politiknya Gak Mudah Berubah Ubah Gak Mudah Mencilah Mencilah Gak Mudah Pelintet Pelintun Coba Aja Kalau Detail saya Saya Pasti Akan Menjawab PDIP Memang Karena Sudah Terbukti Dari Tahun 99 Hingga Sekarang Sudah 25 Tahun PDIP Berada Di DPR Terbukti Sikap Gak Mudah Pelintat Pelintut Hanya Gara-gara Kepengen Berkuasa Kenapa PDIP Bisa Menang Tiga Kali Berturut Hattrick Ya Karena Rakyat Percaya Sama PDIP Masih Baya Yang Simpatik Daripada Memusuhi PDIP Mudah-mudahan Nanti Tahun 29 PDIP Bisa Rebound Karena Sudah Menang Pilkada Di 14 Provinsi 14 Setengah Dari 38 Provinsi Yang ada Di Indonesia Sekarang Terutama Di Jakarta Di Bali Yang Daerah-daerah Strategis Jakarta Bali Aceh Itu kan Strategis Itu Dikuasai PDIP Riau Juga Tadi Bung Deddy Seterus Cerita Kali pertama Riau Yang tadinya Basis Golkar Tumbang Oleh PDIP Ya kan Kali pertama Punya Ketua DPRD Dari PDIP Kemudian Gubernur Wakil Gubernurnya Juga Yang Disokong Oleh PDIP Gitu Bagi saya Mengejutkan Itu adalah PDIP Menang Di Aceh Walaupun Bukan Sebagai Partai Pengusung PDIP Ini Mendukung Cagup Dari Partai Aceh Muzakir Manaf Mantan Panglima Gam Tapi Menang Menang Dan PDIP Tidak Sendiri Hampir Hampir Mayoritas Partai Koalisi Merah Putih Yang ada Di kabinet Merah Putih Ini Semua Arahnya Ke Muzakir Manaf Termasuk Gerindra Dan Golkar Memegang Saham Terbesar Koalisi Merah Putih Kenapa Saya Menggunakan Istilah Koalisi Merah Putih Sementara Publikasi Media Mengatakan Koalisi Indonesia Maju Begini Loh Koalisi Indonesia Maju Itu kan Waktu Kampanye Itu kan Karena Prabowo Niro Jokowi Nah Begitu Sudah Dilantik Presiden Namanya Kabinet Merah Putih Wajar Saya pakai Istilah Kabinet Merah Putih Atau Saya lengkapin Koalisi Merah Putih Reborn Atau Koalisi Merah Putih 2.0 2.0 Karena kan Yang 1.0 Ada Tapi Bubar Jalan Iya Kan Makanya Saya Wajar Menggunakan Istilah Koalisi Merah Putih Itu Jadi Koalisi Merah Putih Itu Apa Namanya Hampir Semua Partinya Ada Di Musakir Mana Ada PDIP Juga Disitu Di Sumatera PDIP Menang Di Aceh Riau Sama Bubble Walaupun Itu Juga Dukung Dari Golkar Cagup Dari Golkar Petahanannya Pak Erzaldi Johan Kalah Itu Pak Kaun Cagupnya Yang Didukung PDP Dari Golkar Pak Hidayat Arsani Lampung Ini Yang Membuat Saya Kaget 82 Banting 16 Kan Banyak Banyak Kecurangannya Belum Lagi Ada Laporan Di Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Dan Banyak Dah Pokoknya Di Papua Dari 6 Provinsi 5 Provinsi Baru 5 Provinsi Baru Di Papua 4 Itu Dimenangin PDIP Papua Barat Daya Daya Antara Provinsi Baru Kan Provinsi Baru Papua Ini Kan Ada 5 Ya Kan 4 Dimenangin Sama PDIP Papua Barat Daya Yang Enggak Tambah Satu Lagi Papua Kan Papua Sekarang Papua Barat Daya Papua Barat Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Papua Selatan Tapi Tadi Bung Deddy Staus Mengatakan 4 Provinsi Di Papua Menang Katanya Di Kalimantan 2 Kalimantan Barat Sama Kalimantan Tengah Yang Kaget Kalimantan Timur Isranur Yang Namanya Populer Kalah Saya Kaget Loh Ya Saya Kaget Banget Kalau Dikali Mantan Selatan Wajar Karena PDIP Dukung Calonnya Golkar Istrinya Mantan Gubernur Pak Sahbirin Sahbirin Nor Yang Kejerat Korupsi Makanya Kalah Ya kan Di Sumatera Utara Saya Nyesek Nyesek Banget Habis Lihat Video Bus Listrik Medan Kerendam Banjir Kok Saya Lihat Sumatera Utara Yang saya Pikir Orangnya Pinter Hebat Kok Bisa Di 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 Ini Bapak Bapak Orang Medan Ini Gak Pinter Ya Bubi Nasution Ini Kan Kesandra Blok Medan Kasus Blok Medan Ada Skandal Blok Medan Ya kan Saya Bingung Kok Kok Orang Gak Lihat Itu Ya Orang Cuma Lihat Bubi Nasution Mantunya Jokowi Karena kan Dikahin Anaknya Mbak Kahiyang Nah yang Lebih Gila lagi Di Jawa Tengah Oke lah Gak Apa Kandang Banteng Remuk Tapi Yang di Jawa Tengah Ini Yang membuat Saya benar Benar Marah Adalah Ada Satu Rekaman Audio Yang Menyebutkan Bahwa Cagup Presumtif Pak Ahmad Lutfi Ini Presumtif Karena masih Quick Count Cagup Presumtif Yang Kepili Pak Ahmad Lutfi Cagup Presumtif Presumtif Jateng Pak Ahmad Lutfi Ini Dijanjikan Oleh Pak Jokowi Diupayain Gimana Caranya Masuk Ke Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Dan Diganti Sama Mas Kaysang Di Jawa Tengah Saya bilang Aje gile Ini Mana Berak Konstitusi Karena Dari Konstitusi Harusnya Ketika Posisi Jabatan Gubernur Kosong Yang Naik Itu Wakilnya Wakilnya Gus Yassin Gus Yassin Mahimun Zubair Ya kan Bukan Kaysang Bukan Yassin MZ Jadi Wagup Lucu Gitu Ini Udah Konstitusi Ini Nabrak Konstitusi Kalau Sampai Kejadiannya Sebelum Februari 25 Kan Dilantiknya Tahun 7 Februari 2025 7 Februari 2025 Dilantik Berdasarkan Perpres Yang Ada Kalau Sampai Pak Ahmad Lutfi Ini Gak Dilantik Tiba Tiba Masuk Kabinet Merah Putih Diganti Sama Kaysang Ini Perpresnya Prabowo Udah Ditabrak Sama Jokowi Ya kan Perpres Kalau 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 Perpres Dibikin Ketika Awal Pak Prabowo Jadi Presiden Kalau 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 Ya berarti Perpresnya Pak Prabowo Ditabrak Tapi Kalau Ternyata Perpresnya Baru Dibikin Pada Masa Pak Jokowi Menjabat Ya Masa Mantan Presiden Nabrak Perpres Yang Dia buat Sendiri Kan Bagaimana Ceritanya Ya Ya Allah Ya Allah Saya tuh Heran Ada Apa sih Ini Dengan Jokowi Ini Ini Mengagetkan Kan Jokowi Sudah Tabrak Tabrak Masuk Ngakalin MK Supaya Mas Gibran Nyalon Wapres Akhirnya Jadi Wapres Ya kan Ini kan Sudah Mantunya Presumtif Gubernur Sumatera Utara Presumtif loh ya Bukan Definitif Baru Presumtif Beda Sudah Mantunya Presumtif Gubernur Sumatera Utara Lah terus Gimana Lah terus Ini Tinggal Anaknya Baru Ketua Mumpartei Masa Iya Demi Anaknya Biar Bisa Kayak Masnya Sama Abang Mantunya Abang Ipar Ya Gitu Kok Dibikin Gini Ya Asya Saya Bingung Ini ada Apa Ini Dengan Jokowi Bingung Saya Ada Apa Itu Saya Bingung Bingung Kalau Ditanya Pilwal Kotsolo Siapa Yang Unggul Wali Kota Yang Tadinya Wakil Dampingnya Mas Gibran Pak Teguh Prakosa Kalah Oleh Calon Yang Dianikan Oleh Pak Jokowi Pak Teguh Prakosa Kalah Oleh Anunya Apa Calonnya Dari Jokowi Kalau Tanya Pil Walkot Solo Siapa Menang Calonnya Pak Jokowi Calonnya Yang Didukung Pak Jokowi Yang Menang Pak Teguh Prakosanya Kalah Teguh Prakosa Itu Yang Diusung PDI Perjuangan Wakilnya Mas Gibran Itu Mas Gibran Jadi Walkot Tadinya Ketua DPRD Solo Jadi Ya Mana ya Bingung Tapi Untungnya Untungnya Orang Jakarta Pada Pinter-pinter Orang Jakarta Pada Pinter-pinter Hingga Akhirnya Alhamdulillah Gak Gak Mudah Termakan Serangan Bansos Dan Invasi Tekanan Dari Partai Coklat Terutama Dari Mulyono And The Gang Makanya Mas Prambangdul Bisa menang Konon Katanya Satu putaran Karena kan Sudah melebihi Kalau menurut Ketentuan Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Memang sudah Sah Melebihi 50% Plus 1 Berdasarkan Real count Dari KPU Tinggal nanti Diumumkan aja Itu nanti Tanggal 16 Desember 16 Desember Ya karena kan 16 Kenapa butuh 19 hari Karena kan Berjenjang Dari kecamat Dari kelurahan Dari kecamatan Kabupaten Kota Provinsi Berjenjang Gak lama Itu cuma 19 hari Dari 27 November Kemarin Sampai 19 Desember Eh 16 Desember Itu hanya 2 minggu Lebih Dikit 2 minggu Lebih 5 hari Hingga 19 hari Ya kita Sabar-sabar aja Nunggu Tapi pastinya Hasil Real count KPU KPU Tidak Jauh Dari Wittkown Dan sepertinya Memang Akan Satu putaran Gitu Di Jakarta Ini Jadi bener ya Bung Deddy Jakarta Jadi Publik Yang penting Kalau begitu Terus Politi Kita Mau sampai Kapanpun Biaya Politi Kita Akan Very Expensive Kan Sangat Sangat Mahal Itu aja Jadi 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 Ingin Itu Karena Bentar lagi Mau Asar Saya Mau Pergi Ke Masjid Salat Tunai Salat Asar Jadi Terima kasih Sudah Nonton Ya Kita Jumpa Lagi Nanti Di Di Chatterbox Biasalah Ya Sampai Bertemu Lagi Di Lain Kesempatan Sampai 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 Sampai